Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pajaman jualan tomat yang beli harus dihormat Jikalau anda umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat Sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ammalukah Puji dan sungguh Mata kita panjatkan kehadirat ilahi wabarakatuh Atas kerunianya Kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang menenai ini Dalam keadaan sehat wa mafiyah Salawat setelah Semoga senangnya terjurah kepada jenjuran kita Yang Habibana wa nabiyana Muhammad s.a.w. Yang teman-teman Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian yang saya sayangkan Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Saya akan menyampaikan cerama yang berjudul kemuliaan seorang wanita Hadirin sekalian yang berbahagia Sesungguhnya agama Islam sangat memuliakan dan mengagumkan kerudukan kaum perempuan Dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki dalam mayoritas hukum-hukum syarikat Dalam kelanjikan bertafi kepada Allah Menyempurkan keimanan dalam pahala dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala berkima A'udhu billahi minash shaytati rajeem Bismillahirrohmanirrohim Yang satu Walayyya poco Jeesu Oh Ya yang artinya dan berapa siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perkuat sedang dia orang yang beriman maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianyaiyai walau sedikitpun Quran Surat An-Nisa ayat 124 hadirin yang saya hormat saya Salih Al-Khujan berkata wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam sehingga disandarkan kepadanya banyak tugas yang mulia dalam Islam oleh kata itu Nabi SAW selalu menyampaikan nasihat-nasihat khusus bagi kaum wanita hadirin rahimahullah abunya tugas dan peran wanita ini terlihat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama dan utama generasi Uda Islam yang dengan memberikan pimpinan yang baik bagi mereka berarti telah mengusahakan perbaikan besar bagi masyarakat dan umat Islam upaya memperbaiki kondisi masyarakat itu ditentu dari dua sisi yang pertama perbaikan kondisi di luar yang dilakukan seperti di pasar masjid dan tempat-tempat lainnya yang di luar rumah yang kedua perbaikan di balik titik atau di dalam rumah tugas yang mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum perempuan karena merekalah pemimpin atau pendidik di dalam rumah sebagaimana firman Allah SWT kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW wa hissalam tabar wajna tabarru jajahiriyatil ula tabarru jajahiriyatil ula wa akibnas salata wa wa atina jakaat wa ati'na allah wa rasulah inna ma yuridu wa lakul yudhiba aku murijasa aku murijasa ahlakul bayti wa yutabhirakum tatihiro dan janganlah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertikah laku seperti orang-orang jajahiriyat yang berhubung dan dirikanlah salam tunaikanlah jajahat dan taatilah Allah dan Rasulullah oleh karena itu tidak salah jika sekiranya kita mengatakan bahwa sepalu kebaikan atau lebih dari kita masyarakat itu disadarkan kepada kaum wanita mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan jika ada kesalahan maka hal itu karena hilang dan keperhatian saya mohon maaf atas segala kekurangannya di lainnya topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh